assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys kembali lagi di channel gadget inside Nah di video kali ini admin mong informasi ini tentang tiga HP andalan Vivo yang mengalami penurunan harga di awal tahun 2020 ini guys menyambut awal tahun 2020 Vivo ingin sedikit membuat gebrakan nih dengan menurunkan harga tiga smartphone andalanya rilisan tahun 2019 yang lalu biasanya sih kalau produsen sudah menurunkan harga produknya berarti akan ada seri upgrade-an terbaru yang tengah dipersiapkan oleh produsen tersebut nah penasaran kan HP apa aja yang turun harga langsung aja inilah daftar tiga HP tersebut diurutan pertama ada Vivo y15 y15 mengalami penurunan harga sekitar 200 ribuan dari yang awalnya 2.499.000 kini Anda dapat membelinya dengan harga 2.299.000 rupiah untuk link pembeliannya kalian bisa cek di deskripsi video ini HP ini tuh juga membawa spek yang cukup kuat yakni ditopang dengan chipset Mediatek Helio P22 yang cukup buat main Mobile Legends dan Free Fire secara lancar di sektor baterai HP ini juga enggak kalah nih dengan menanamkan baterai berkapasitas 5000 miliamper yang kuat buat nge-game seharian gimana menurut kalian masih cocok kalau HP ini digunain di tahun ini dengan penurunan harga sekitar 200 ribuan tersebut nomor 2 Urutan kedua di uni smartphone adalah Vivo, rilisan akhir tahun 2019, yaitu Vivo Z1 Pro HP gaming yang satu ini juga kena diskon dari Vivo juga nih Vivo Z1 Pro mengalami penurunan harga yang cukup besar yakni dari harga perilisan awalnya Rp 3.099.000 menjadi Rp 2.699.000 berarti mengalami penurunan sekitar Rp 400.000an lah dengan penurunan harga tersebut, ada kemungkinan kalau Vivo akan merilis Vivo Z2 Pro mungkin tapi gimana guys menurut kalian cukup gak buat kalian bergoyang hatinya untuk mengganti HP atau mengupgrade smartphone awal tahun 2020 ini nomor 3 Di urutan ketiga HP Vivo yang mengalami penurunan harga adalah flagship terbaru yakni Vivo V17 Pro V17 Pro adalah satu dari tiga HP tersebut yang mengalami penurunan harga terbesar yakni Vivo memangkas harga sekitar Rp 700.000an dari yang awalnya dibanderol Rp 5.699.000 kini menjadi Rp 4.999.000 HP yang baru saja dirilis di akhir tahun 2019 yang lalu ini membawa spek yang sangat kuat nih dengan topangan chipset Snapdragon 675 yang berjalan di atas RAM berkapasitas 8GB Nah itu tadi guys daftar 3 HP Vivo yang harganya turun di awal tahun 2020 ini semoga brand-brand lain pun ikut-ikutan juga ya biar semakin kompetitif pastinya sekian video dari saya like kalau anda suka dan dislike kalau gak suka sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh